Nama lengkap saya Livi Fusta, panggil aja Livi. Saya namanya singkat banget sih, cuma Arisma Uli Silaban, tapi saya biasanya dipanggil Uli aja, lebih mudah gitu. Karena marganya Tomiwa, sudah itu aja nama saya. Saya namanya Eni Rai, jadi yang benar itu E-N-I. Saya bekerja, itu di bidang asuransi, asuransi yang general ya, bukan life gitu. Dan saya sudah bekerja di industri ini lama banget, 27 tahun. Saya lebih banyak urusannya di dalam, di internalnya, jadi bukan untuk sales atau marketing gitu, enggak. Awalnya suka dengan bahasa ya, makanya saya ambil ad-gib inggris. Tapi begitu ada praktek mengajar, karena ada praktek mengajar itu, saya mulai ngerasa, oh kok mengajar itu seru gitu. Lalu kemudian mulai infok lah dengan ngajar les-lesan. Jadi waktu itu sambil kuliah ngajar les. Lalu kemudian setelah itu, begitu mau lulus, hati saya kayak udah mantap, ah saya mau kerja di sekolah. Saya mau jadi guru, jadi begitu lulus, sudah langsung arahannya ke sekolah. Soalnya kerja di sekolah atau mengajar itu dinamis ya, menurut saya. Jadi setiap hari enggak ada yang sama, selalu dinamis. Karena interaksi dan respons dengan anak-anak, dengan orang tua, itu kan selalu, setiap hari ada aja gitu. Saya tuh enggak pernah kebayang tuh jadi penatuan Kak, enggak pernah memikirkan gitu mau jadi penatuan gitu. Ya karena ingat kebaikan Tuhan gitu, ingat, ayuh Tuhan itu sudah sangat baik lah, sudah banyak membentuk hidup kita gitu was. Sudah sangat banyak kalau jadi ingat kebaikan Tuhan gitu kan. Saya cuma berpikir mungkin, ada yang Tuhan pengen membentuk saya kalau saya menyerimai, Tuhan ada yang Tuhan pengen membentuk dalam diri saya juga gitu. Itu agak baik. Saya kan beda bang bagian kayak ini nih, misalnya yang paut gitu, pendidikan, tuh sumbangan-sumbangan gitu yang acara-acara apa. Ya, kalau misalkan ada acara-acara. Ada bencana alam gitu-gitulah, di kegiatan sosial. Kegiatan sosial. Tapi kan ada ininya, ada Pak ininya, Pak Tegutnya, ada Pak, ada dokter ulinya. Jadi, saya kan masih orang baru, jadi dong saya belajar dulu. Terus, saya pikir juga, barangkali Tuhan juga pengen saya cari suasana baru kali, biar saya nggak jenuh ya gitu. Saya melihatnya sebagai privilege sebenarnya kalau dipanggil gitu, karena tidak semua orang akan diberi kesempatan untuk dipanggil seperti ini ya. Dan yang sebelumnya, saya karena memang kondisinya saat itu merasa berat banget, Yang kali ini saya bertanya, Uli, kamu mau gimana? Sudah dikasih kesempatan dua kali, nggak semua orang punya nasib dalam tanda kutip, punya rejeki dalam tanda kutip seperti Petrus, dikasih tiga kali pertanyaan gitu ya. Mungkin nggak semua orang punya itu. Jadi, bagaimana kalau Tuhan memberikan ini kesempatan kedua dan yang terakhir, apa yang akan terjadi gitu ya. Jadi, saya cuma bergumul sendiri dalam hati gitu. Saya tahu, saya tetap merasa sih, Tuhan saya, mungkin saya nggak sanggup juga sih dengan kondisi sekarang. Tetapi, saya cuma mengatakan, Tuhan saya mau percaya aja deh sekarang. Tuhan pasti menolong. Berjalan bersama dengan rekan-rekan pemuda, untuk kita bisa memaksimalkan, nggak hanya talenta, tapi bagaimana kita bisa truly live our life gitu, di dalam perjalanan iman kita. Sehingga, iman itu bisa istilahnya direfleksikan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan. Nah, itu kan yang jadi harapan kita dengan adanya program-program di Komisi Pemuda. Membuat saya jadi agak-agak mau ketawa, mau menangis, nggak tahu campur aduk, si calon atasan saya mengatakan, tenang aja Bu Uli. Kalau Tuhan memanggil, pasti Tuhan kasih jalan gitu. Nanti doa sama-sama-sama saya, ngomongnya begitu. Jadi, ini atasan, baru mau jadi atasan, dan dia memang akan jadi itu. Dan dia akan bilang, nanti kita akan lihat bagaimana supaya bisa mengurangi beban itu sebagian, dibantu, mungkin ada tambahin orang di bawahnya Bu Uli nanti untuk bantu juga. Ngomongnya gitu, jadi saya pikir ini cara Tuhan juga untuk menjawab sebagian, pelan-pelan Tuhan menjawab kasih jalan gitu. Jadi, untuk Ekklesia, saya yakin Tuhan akan kasih jalan nantinya juga. Terima kasih.